Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membagikan alamat atau link file atau folder di dalam google drive jadi mungkin ini dikhususkan bagi bapak ibu yang akan mengirim file tapi melalui google drive nah sebelum mengirim file itu nanti ada beberapa ketentuan atau status file atau folder itu sendiri jadi ketika kita akan membagikan file nanti ada perintah atau opsi disini ada yang dibatasi ada yang pengakses, ada yang pemberi komentar, ada editor nah sekarang saya akan memberikan tampilannya atau preview jika dibatasi gimana, pengakses itu gimana editor itu kayak gimana ya disini saya sudah membuka ada dua akun ya disini ada dua akun google yang pertama ini adalah akun saya yang ini yang muljono spd.gmail.com terus yang sebelah kanan ini adalah akun google suite ya dari pelajar.id ini beda akun ya jadi ini beda email nah disini saya akan membagikan sebuah folder nah sebuah folder ini misalkan namanya adalah share file nanti isinya ada folder lagi dan ada file di dalamnya ya sekarang saya akan membuat atau mengkopikan link yang tadi folder yang tadi yang share file ini ya klik kanan terus dapatkan link jadi disini linknya sudah ada ya sudah ada cuma disini statusnya adalah dibatasi dibatasi ini adalah hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini jadi siapapun semua orang itu tidak bisa membuka link ini kecuali orang itu ditambahkan nah contohnya seperti ini saya salin linknya saya kopikan terus kemudian saya buka di salah satu akun yang lain terus saya akses foldernya ya nanti disini keterangannya adalah anda memerlukan akses jadi tidak ada yang bisa membuka folder ini atau link ini kecuali ditambahkan nah ditambahkannya gimana nanti ditambahkannya adalah di bagian atas disini tambahkan orang dan group jadi nanti akun ini ditambahkan kesini itu nanti bisa melihat nah contohnya seperti ini ya saya punya akun ini akun saya saya tambahkan nah ini sudah ditambahkan ya bisa sebagai editor bisa sebagai pengakses bisa memberi komentar saya berikan pengakses atau lihat saja ya saya kirim nah seperti ini disini di bagian bagikan ini ada sudah ada yang ditambahkan terus hanya orang yang ditambahkan saja nah kalau yang seperti ini berarti nanti ini bisa melihat hanya email ini saja yang lain tidak bisa jadi jika kita akses linknya seperti ini maka otomatis bisa melihat isinya ini bisa masuk ini bisa masuk namun kalau misalkan ini dihapus maka otomatis yang ini tidak bisa diakses lagi nah seperti ini tidak dapat menemukan folder jadi aksesnya akan hilang itu yang pertama yaitu yang dibatasi jadi dibatasi itu hanya bisa dilihat oleh pemilik file orang lain tidak bisa mengakses mau melihat mau mendownload edit itu juga tidak bisa kecuali orang yang ditambahkan tadi terus berikutnya adalah pengakses atau lihat saja nah kalau status ini file atau folder itu bisa bisa dilihat bisa diplay bisa didownload oleh orang lain jadi bisa dilihat bisa diplay itu kalau misalkan filenya file video dan di download contohnya seperti ini di klik kanan saya bagikan terus disini di bagian statusnya saya ganti menjadi pengakses atau lihat saja disini ya tadinya kan dibatasi seperti ini ini berarti semua orang tidak bisa melihat tapi kalau yang siapa saja melihat atau memiliki link ini pengakses atau lihat saja berarti semua orang bisa melihat isinya bisa melihat bisa apply bisa mendownload saya praktekan disini saya salin terus kemudian saya pastikan ke akun yang lain dan disini sudah bisa melihat siapapun bisa jadi mau email yang ini ini kan akun saya terus akun yang lain pun bisa karena disini dibagikan untuk semuanya tapi cuma pengakses atau lihat saja nah kalau lihat saja itu tidak bisa mengganti ini atau menghapus di klik kanan hapus tidak ada ini tidak aktif karena memang ini adalah cuma untuk melihat saja nah melihat itu berarti ya contohnya seperti ini di double klik dibuka seperti ini kan bisa melihat kalau nanti bentuknya file video berarti bisa di play seperti itu ataupun nanti bisa di download di download pun bisa disini ya ada keterangan download nah di download pun bisa ke laptop kita seperti ini nah seperti itu ya jadi bisa di download jadi orang lain bisa mengunduh atau mendownloadnya jadi kalau misalkan pengakses atau lihat saja itu berarti bisa dilihat bisa di play bisa di download oleh orang lain seperti ini ya ini pengakses lihat saja terus kemudian yang berikutnya adalah pemberi komentar nah disini setelah pengakses lihat saja dibawahnya ada pemberi komentar nah pemberi komentar berarti di tambahan yang atas ini pengakses lihat saja jadi cuma melihat terus ada pemberi komentar kalau pemberi komentar berarti bisa memberikan komen di dalam folder atau file ini nah contohnya seperti ini ini kan saya refresh ya ini kan folder yang tadi ya ini sudah bisa melihat ya terus bisa juga memberi komentar nah contohnya seperti ini saya mempunyai file dokumen ya file dokumen atau google doc disini ada yang namanya hi jadi di dalam folder tadi folder share file nah disini itu saya buat satu buah google doc terus ini folder ini folder share file ini saya share atau saya bagikan dengan status terus komentar edit komentar seperti ini ke kanan bagikan terus disini di bagian statusnya itu pemberi komentar pemberi komentar berarti nanti yang file yang ada di dalamnya itu bisa diberi komentar nah untuk memberikan komentar itu khususnya ada di google document ya bisa google doc bisa google slide bisa spreadsheet itu bisa dikasih komentar tapi kalau misalkan semua file kayak gini gak bisa nah di bagian file dokumen disini hi ini saya buka nah disini disini ada keterangan di bagian atas kanan ada tombol seperti ini kayak pesan ya di klik saja nanti disini ada tulisan komentar jadi nanti bisa memberikan komentar ini jadi akun yang lain atau orang lain itu bisa memberikan komentar nah komentarnya misalkan contohnya bagus tulisannya nah contohnya seperti ini dikasih komentar itu bisa jadi siapapun orang yang memiliki link atau folder ini itu bisa memberikan komentar nah selanjutnya untuk status yang terlahir adalah editor nah kalau sebagai editor ini berarti orang lain itu bisa melihat berarti sama dengan yang pengakses ya disini bisa melihat bisa mendownload seperti ini sama terus bisa mengedit dan menghapus jadi kalau ada nama file bisa diedit namanya terus kalau misalkan ada folder di dalamnya itu bisa dihapus itu kalau misalkan editor ya kalau editor berarti semua orang yang memiliki link itu bisa melihat download edit dan hapus berarti sama saja dengan orang lain itu sama saja dengan pemilik file jadi mau diapakan pun apapun ya bebas itu bisa nah contohnya seperti ini untuk folder ini saya buat settingannya menjadi ini yang editor ya editor nah seperti ini ya selesai jadi nanti di dalam file ini atau di dalam folder ini itu semuanya bisa diedit bisa dihapus bisa di download ya contohnya seperti ini ya ini saya refresh pakai akun yang lain nah disini saya klik kanan itu bisa dihapus disini bisa diganti namanya misalkan ganti nama misalkan menjadi tambahkan tulisan fix ya maka nanti disini juga akan sama kita refresh nah disini ada tulisan fix jadi orang lain pun itu bisa mengedit atau bisa mengganti tulisan yang nama file yang ada disini ataupun di dalamnya misalkan disini di dalam folder data disini kan masih kosong nanti orang lain pun bisa menambahkan file kesini nah sananya ya berarti tinggal ditambahkan saja disini nanti orang lain bisa memasukkannya kesini ya jadi siapapun yang memiliki link itu nanti bisa menambahkan atau mengedit folder atau file yang tadi kita berikan status menjadi editor nah disini misalkan disini ada tulisan atau file the book log ya maka disini di pemilik file juga otomatis muncul nah disini kan tapi disini ada keterangan disampingnya itu nanti si pemilik file nah pemilik file nya siapa nah disini ya muliono muliono nah muliono muliono itu yang ini yang akun yang ini ya yang sebelah kanan nah seperti itu ya jadi kalau misalkan sebagai editor berarti orang lain bisa melihat mendownload ataupun menghapus nah kalau misalkan dihapus pun bisa klik kanan ini hapus pindahkan ke sampah berarti otomatis hilang disini di bagian sini pun hilang ya kan otomatis jadi semua orang itu bisa mengedit nah kita mau share file atau share folder atau kirim file di google drive itu mau kayak apa jadi orang lain itu nanti apakah cuma melihat saja apakah ada pemberi komentar atau sebagai editor nah kita tentukan misalkan disini misalkan kita cuma membagikan file dan dia itu tidak bisa mengedit ya berarti palingan settingannya adalah siapa saja yang memiliki link terus disini jangan editor tapi pengakses atau lihat saja kalau pengakses berarti dia atau yang kita kirim link ini atau yang mempunyai link ini itu cuma bisa melihat atau apply ataupun mendownload tidak bisa mengedit tidak bisa menghapus nama file atau filenya itu nah kalau misalkan ingin dia berkomentar ya dikasih kesempatan disini ada pakai yang pemberi komentar nah kalau misalkan dia juga bisa mengedit atau misalkan satu file bisa diedit oleh beberapa orang berarti sebagai editor nah kalau sebagai editor berarti nanti satu file itu bisa diedit bisa dihapus oleh orang lain berarti otomatis bisa kolaborasi misalkan kalau google document atau google doc itu kan bisa diketik bersama-sama bisa saja ya terserah kita mau menentukannya mau sebagai pengakses pemberi komentar atau editor seperti itu ya oke seperti itu untuk tutorial kali ini silahkan dipraktekan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya supaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati